Intro Oke Pak, saat ini saya dengar informasi sudah mulai merebak ya di dunia ya bahkan sudah isunya ke masing-masing daerah untuk diminta waspada ya terkait dengan adanya virus ya yang mana virus ini lebih keras daripada corona katanya gitu ya Bang katanya nah namun langkah-langkah ini selaku tim Satgas Kecamatan ya artinya sampai sejauh mana menyikapi ini Bang ya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dalam situasi dan kondisi sekarang yang mana ada virus baru ya yang dikatakan virus delta kalau tidak salah itu sudah merebak di berbagai belahan bumi namun untuk di Kobar, khusus Kelimantan itu sepertinya belum-belum gitu terdengar ya untuk antisipasi itu kami selaku Satgas di Kecamatan kami terus memberikan kepada masyarakat melalui desa dan kelurahan tidak ada lain itu prokes bagaimana kita menjaga prokes supaya apapun termasuk virus delta tidak bisa merebak di wilayah kita nah dengan hal seperti itu saya rasa itu salah satu untuk mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa kita tidak ada lain selain doa kepada Allah ya nah kita juga harus prokes gitu disamping itu juga kemarin kan kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kita sudah mendorong masyarakat yang belum tervaksin khususnya Asia kita dorong untuk melakukan vaksin dan ini sudah mulai mulai di kelurahan-kelurahan di desa Dor to Dor jadi kelurahan desa bersama Puskesmas datang ke rumah masing-masing warga yang ada lansianya kita sudah mulai dan kemarin terakhir di Mendawai juga Dor to Dor dari desa-desa yang lainnya sudah berjalan oke Bang kalau kita melihat ini kan virus corona ini kan tidak ada obatnya belum ada pernah terdengar ada obat virus corona yang bisa menghentikan tapi sebaliknya untuk menghindari, mencegah sudah berjalankan begitu maksimal nah apakah ini benar? yang ada ini adalah bagaimana meringankan penderita misalnya diberi vitamin dan lain sebagainya ini hanya meringankan agar tidak begitu parah dan tidak berdapat kepada kesehatan penderitaan sendiri artinya tidak patah ya nah saya kira dengan vaksin dua kali masyarakat akan ada kekebalan tubuh nah itu diharapkan jadi serangan bagaimanapun dari virus ini ketika kita sudah vaksin dua kali maka daya tahan tubuh kita akan mampu untuk menghindari virus tersebut yang berkibat patah kebalik diri kita berarti untuk meningkatkan imun tubuh iya, untuk meningkatkan imun tubuh kita agar kita tetap kuat, tetap tahan, tetap serangan kita tapi sekarang Bang, kalau kita melihat dari situasi masyarakat maupun di pemerintahan isunya untuk Corona ini sudah mulai redup artinya apa? artinya di saat ini mungkin apakah ada obatnya sehingga Corona tenggelap? sebenarnya kalau obat yang secara medis ya itu memang belum ditemukan cuma kadang-kadang masyarakat di bawah itu mempunyai penemuan-penemuan serseni contoh-contohnya jamu jadi mereka itu memperbanyak minum jamu sekarang ini dengan madu jadi dengan madu, terus jamu jadi mereka merasa mungkin sugi istri atau bagaimana kita tidak tahu merasa bahwa Corona tidak berdampak kepada mereka tapi yang jelas bagaimanapun itu tanggapan dari masyarakat kita tetap mendorong masyarakat untuk tetap progres memang ada kejunuhan kita hampir dua tahun ya satu tahun sembilan bulan kita telah mengalami hal ini ada kejunuhan di masyarakat bahwa aduh bagaimana kita kok hidup terkumpung seperti ini terus pakai masker segala macam ada kejunuhan tapi walaupun bagi demikian ya kita tetap berusaha bagaimana masyarakat ini tetap menyadari bahwa kita harus menghilangkan rasa kejunuhan itu ya tetap saja menggunakan masker tetap saja cuci di air sabun yang mengalir dan lain sebagainya bang mungkin harapannya selaku kepala ketua tim satgas kecamatan yang mana pada intinya ya harapan kita agar masyarakat betul-betul bisa menjaga dirinya lingkungannya agar bisa mengatasi situasi dan kondisi seperti sekarang disamping virus corona juga ada isu-isu yang berkembang ya kan seperti kemarin juga saya dengar tuh ada masalah ya ada sedikit kesukuan dan lain sebagainya saya berharap masyarakat tidak terpancing dengan hal seperti itu karena bagaimanapun kekompakan, kebersamaan dari masyarakat itu akan menunjang daripada pembangunan dikobar ini jangan sampai lah kita terpecah belak oleh isu-isu yang tidak tentu alahnya termasuk juga hal-hal yang sensitif misalnya menjengung salah budaya dan lain sebagainya itu bagaimana masyarakat bisa menyadari jadi tingkat rasa kebersamaan sesama umat baik suku maupun pihak lain harus saling menghargai gitu jangan saling dianggap sedikit memicu gitu ya ya betul, jadi kita sering menghargai dari kelompok yang berbeda dari agama yang berbeda dari suku yang berbeda itu adalah saudara kita kita sama-sama hidup di bumi merunting batu haji nandaknya sama-sama menyadari bahwa kita ini dari berbagai kalangan tetapi tetap satu tujuan itu membangun kobar jaya demikian wawancara kami kepada ketua tim Satgas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat selamat menikmati